Bisa satu surah bahkan satu ayat Kata Al-Quran akan terjadi tiga keadaan bagi penghafal Quran Wa iyaakum Hati-hati Jangan sampai menimpa kepada anda Kejadian yang pertama Orang yang menghafal Quran Akan terjadi tiga keadaan Terbagi pada tiga golongan Awas hati-hati ya Menghafal Quran itu bisa 30 juz Atau dia memulai menghafal Quran Bisa juz amma dulu Bisa satu surah bahkan satu ayat Kata Al-Quran akan terjadi tiga keadaan bagi penghafal Quran Wa iyaakum Hati-hati Jangan sampai menimpa kepada anda Kejadian yang pertama Tiga golongan Golongan pertama Orang hafal Quran tapi volim pada dirinya Apa itu volim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya Sesering contohkan pada anda Atau saya ganti Peci di kepala Sepatu di kaki Ada orang pakai peci di kaki Pakai sepatu di kepala Atau ada misalnya gelas untuk minum Gayung Tarif gayung Gayung buat mandi Gelas untuk minum Ada orang mandi pakai gelas Minum pakai gayung Itu volim namanya Volim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya Ada orang hafal Quran Tapi tidak menempatkan ayat Quran pada tempatnya Dia hafal ayatnya Jangan saling mencela Cuman ayat itu tidak dia tempatkan dengan baik Dia masih mencela orang lain Dia hafal Walau tidak hafal misalnya 30 juz Dia hafal al-ikhlas Al-ikhlas Kuluhuallahu ahad Tapi dia tidak bisa menempatkan ayat ini pada tempatnya Lisanya mengatakan Hanya Allah Tuhan yang satu Tidak ada yang lain Tidak ada agama Kemudian yang diakini Kecuali Islam Allah Tuhannya yang satu Tapi lisanya bisa mengatakan Semua agama sama Menuju pada Tuhan yang sama Cuman caranya beda-beda Ini artinya Volimun li nafsi Dia hafal Quran Tapi ayatnya tidak membimbing dia dalam kehidupan Paham? Hati-hati nih Karena yang disebut dengan hafal Quran itu Boleh jadi di ayat ini adalah hafal 30 juz Tapi ada juga yang hafal belum sampai 30 juz Cuma tidak membimbing ayatnya dalam kehidupannya Kalau anda menghafal Quran Tapi ayatnya tidak membimbing anda merubah perilaku Ada yang salah dengan hafalan anda Ingat baik-baik Catat kalimat saya ini Jangan dulu Saya bacakan dulu baru dicatat Catat kalimat ini Jika anda menghafal Quran Dan tidak merubah sifat dan sikap anda Maka pasti ada yang keliru dalam hafalannya Ibu punya anak penghafal Quran bu ya Yang pertama terjadi Ibu jangan cek dulu hafalannya Begitu pulang dia ke rumah Coba ibu cek dulu ada perubahan gak dengan perilakunya Kalau anak anda belajar Quran Menghafal dia Pulang ke rumah dia mulai berubah Lebih tenang Lebih taat Ibadahnya naik Berarti ibu menempatkan dia di tempat belajar yang benar Dia belajar pada guru yang benar Tapi kalau anak anda pulang Membawa hafalan 30 juz Dan perilakunya tidak terbimbing oleh Al-Quran Maaf Maaf ya Sulit diatur Solatnya jadi telat Seadanya saja Padahal hafal 30 juz Maka jangan banggakan pada dirinya Itu musibah Yang harus diperbaiki Karena dia masuk gulungan yang pertama Ada yang baru cukup Mukhtasid paket hemat Belum bisa berbagi Kadang masih salah tapi senang memperbaiki Kalau diminta belum mau jadi imam 30 juz masih mojok-mojok di pinggir Dekat tiang Ngulang-ngulang Untuk dirinya Belum bisa berbagi paket hemat Hemat untuk dirinya saja Belum bisa berbagi Kadang salah perbaiki lagi Mukhtasid Tapi yang diinginkan yang ketiga Di penghafal Quran yang baik Dia akan bergegas Mengambil nilai-nilai kebaikan Karena petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Di Quran Dia memberi petunjuk pada dia Dengan izin Allah Ini begitu ada kebaikan Itu dia kejar Tahajud baik Dia kerja Bahkan dia persiapkan Bangun jam berapa saya ini Ini ayat muncul setelah ayat tahajud Quran surah 51 ayat 18 Malamnya tahajud Dia tahu sifat ahli surga Bukan hanya tahajud Antara tahajud sampai ke subuh Dia istighfar Di setiap menemukan kebaikan Dia pengen yang pertama Pengen yang pertama Pengen yang pertama Jika anda mulai menghafal Quran Atau minimal Bukan menghafal Mulai baca Quran Kemudian terjadi perubahan Pada diri anda Mula-mula Tidak menghafal dulu Sekarang senang baca One day one juice One day one juice One day one juice Tiba-tiba ada perubahan Pada diri anda Mulai senang Zikir Mulai senang Sholat tepat pada waktu Itu bacaan yang benar Tapi kalau tidak terjadi perubahan One day one juice One day one juice One day one juice One day one juice Setelah satu juice Satu juice alpukat Satu juice buah naga Satu juice mangga Dan sebagainya Nah ini menunjukkan Ada sesuatu yang harus diperbaiki Paham? Satu Maksud saya begini Maksud saya Pulang ke rumah masing-masing Antum ini Ayo programkan Cara bacanya begini Cara bacanya Maafhumu khalafah Pengertian terbalik Quran memberi petunjuk pada Hal yang lurus Sekarang saya tanya Antum Mau jadi orang lurus gak? Mau jadi orang baik gak? Mau telinganya lurus? Wah Waalaikum Taib Mau pendengarannya lurus? Beda antara pendengaran dengan telinga Pendengaran disebut Sama' Telinga disebut Uzun Jama'anya Adhan Ada orang punya telinga Tapi tidak mendengar Awas Ada orang punya mata Tapi tak Melihat Bermata Tapi tak melihat Bertelinga Tapi tak mendengar Itu ada di Quran Surah keberapa? Surah ketujuh Ayat keberapa? 179 Awas hati-hati Lahum a'yunun layubusiruna biha Walahum adhanun layasma'una biha Awas Jadi kalau telinga Itu fisiknya Kalau pendengaran Itu fungsinya Nah Mau punya pendengaran yang lurus Mau punya pandangan yang lurus Mau punya perilaku yang lurus Pengertian terbaliknya Ini Baca Al-Quran Hafalkan Quran Jadikan Quran Sebagai bimbingan Di mulai hari ini Cara prakteknya Awas Saya tidak ingin Anda menghafal nama Kalau cuma menghafal Tidak usah ke sini Anda beli bukunya Apalin tuh Saya ingin Anda praktekkan Kita punya komitmen Di begitu datang Dengan pulang Mesti ada yang beda Datang ke pengajian Dengan pulang Mesti ada yang lain Ada yang berubah Kalau tidak ada perubahan Untuk apa Saya tidak peduli Pekerjaan Anda Mau Anda pekerja di kantor Mau Anda birokrat Mau Anda diplomat Mau Anda guru Pentingnya pulang dari sini Harus ada perubahan Bagaimana caranya Pilihan cuma dua Kalau tidak mulai membaca Maka mulai dengan menghafal Maka mulai hari ini Bikin target Mulai bulan ini Setiap bulan Saya hatam Quran Baca nih Caranya baca Hafal Kalau kita ambil umumnya Satu bulan Tiga puluh hari Maka saya ingin Hatamkan Quran Tiga puluh juz Dalam tiga puluh hari Praktikan Kalau Anda ingin misalnya Tidak hatam dulu Saya pengen hatamnya dua bulan Maka setiap bulan Lima belas juz Bikin target Sehari setengah juz Kan Saya pengen tiga bulan Gak ada masalah Silahkan Satu bulan Sepuluh juz Bikin target Teruskan Satu juz setiap tiga hari Misalnya Ayo Teruskan 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 Nanti lihat Ada perubahan gak dalam perilaku hidup Anda Ah saya bosan membaca terus Sekarang saya harus mulai menghafal Bismillah Mulai Satu hari satu ayat Hari pertama Alif Lamim Alif Lamim Tidak Hari kedua Teruskan Nah jadi Yang ingin saya maksudkan Lihat cara-cara memahaminya Al-Quran memberi petunjuk kepada hal yang lurus Jika ingin hidupnya lurus Maka dekati Al-Quran Saya ulang Lihat cara memahaminya Al-Quran Memberi petunjuk pada segala hal yang lurus dalam hidup Jika ingin hidupnya lurus Maka dekati Al-Quran Cara mendekati Al-Quran Berinteraksi Kalau tidak membacanya Maka hafalkan Al-Quran Cara mengecek benar bacaannya Bukan sekedar dengan tajudnya saja Lihat ada gak pengaruh dari bacaan dan hafalan ini pada perilaku Ini poinnya Perhatikan cara menyimpulkannya Paham? Awas Tidak mudah mendapati kesimpulan ini Anda harus menggali dulu Baru Anda temukan mana ini Dua Oke tolong ya Tolong sekali ibu ya pak Tolong Yang investasi anaknya sekolah Di sekolah-sekolah IT misalnya kan Atau sekolah-sekolah Quran Tolong saya mohon pada bapak ibu Cek dulu Supaya investasi bapak ibu sekalian benar Termasuk kita Ingat baik-baik Lihat perubahan perilakunya Cek Setelah itu silahkan Yang lainnya Bagus tajudnya Yang lainnya macam-macam Silahkan Dan semoga Allah muliakan kita semua InsyaAllah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya